Maka orang keregali foto di kehamit Artinya bisa saja orang Biasa maksiat masih mencintai Orang sholvi, itu masih mungkin Kamu jangan mengatakan Kalau maksiat mesti tidak mencintai Orang rasul, tidak, mesti Maka orang keregali nabi Guru, Guru, Guru Sehingga kita punya tradisi Mati-Mati-Mati-Mati-Mati Maksudnya orang itu disoal Tidak ada tuntunannya nabi Nabi-Mati-Mati-Mati-Mati-Mati Nabi-Mati-Mati Atau mau termas, atau mau ngerti Tapi kalau mati-Mati-Mati Maksudnya nabi-Mati Masyari malah lucu Banyak-banyak Banyak Banyak Biasa Ini jelas Quran itu Wali-wali Sampai ngintikan Namun Biasa 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 Masyli Rasulat Sampai Rasulat 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 PKI Saat Rasulat 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 Gak kodang tetapi di Indonesia daruh kaya ditunggu kondang di Indonesia kondang di Indonesia kondang di Indonesia sejauh tenang tahu gitu kondang di Rasulat di Indonesia tenang di Rasulatnya senang di Indonesia saya rasa ini kondang di Rasulat lumayan senang Nabi Rasulatnya senang Nabi malah saya tahu acara Habib Zeteng Tuhan ini kisah nyata, saya buku ibu Hasan, yang Hasan ada segera di Arab yang saya ketemu Tuhan saya ketemu Tuhan saya ketemu Jilbaban saya nari-nari surawatan saya sebagai pengirahan saya ketemu'' saya terlalu dia kondisikan saya memperoleh saya dimana saya tidak beritik supaya ini menikah Nabi saya juga menutupi Allah saya melanggar perintahnya Nabi tapi semuanya menikah Nabi dibawa ke sana saya sakit tapi seneng aja, soal kurang ya biasa apa-apa seneng sama Nabi sempurna kan ya orang yang pidato semangat maulid Nabi yang harus nyalami template apa Nabi di zaman dakwah yang harus nyalami template kan ya podoh itu ya rapersis kan nabi gak rapersis gak rapersis kabel ya biasa waj sama ntar cerita ini ini hadis bukhari, ini hadis soheri ini zaman Nabi yang nonton tiang pemabuk, syaribul khomri tapi mabuk, ketemu Nabi ya mabuk, mabuk jenengnya itu abduh, celok aneh itu khimar, saking gak pergi kanca-kanca nak nyelok, ya khimar ini hadis soheri zaman delok tengkitabul adab soheri bukhari itu Nabi sebagai tokoh yang adil itu setiap dia minumnya dicambuk sama Nabi kadang 20 kali, kadang 30 kali sehingga gak ada batasan pencambuhan orang syaribul khomri tapi nak bangun Nabi nangis ya Rasulullah saya ini orang fasek tapi kalau saya gak ketemu kau itu rindu sampai pernah suatu saat dia dicambuk sama beberapa sohabat terus dimaki-maki kamu itu seneng Nabi kok begini kamu itu dekat laknat tapi Nabi Rauh ngentikan latal anuhu fa'innahu yuhibuwa al-Rasulullah ya juga ngelaknatidik ngunung-ngun seneng Allah dan Rasul sehingga ngentikan ulama'i sunnah orang yang gak sempurna ngikuti semua sunnahnya Nabi tetap bisa dikatabarikan seneng nah meskipun dalam banyak hal dia melang karena itu sisi manusia jadi semuanya ku menusau wis komplet menusau nah oleh nyarai Ibn Hajar dan Imam Huzali kalau saya apal takbir tentang isyam falam yukhridhu bil ma'asyah anil ma'habda itu saya apal betul takbirnya bukan falam tukhridhu pakai tak tapi falam yukhridhu pakai yak artinya kalau pakai yak domirnya itu kembali ke Rasulullah itu beda sekali berarti kalau dimaknanya ini gini falam yukhrid mongkora ngetokno sopokanjing Nabi hu'ing hagar rojum bil ma'asyati sebab ngakoni ma'asyat yaitu minum arak anil ma'habbatinillah warasuli Rasulullah sendiri diri yang tidak menghukumi orang itu keluar dari ma'habbat meskipun tetap karena ya orang itu kadernya beda-beda karena ada uang preman tapi senangannya para kiyai gak bilang deh ini ngegeng ini perapatan ini terminal tetap ngegeng ini ini kiyai ya ini pengiran jadi itu terus aneh pengiran makanya di ikhiyak itu ada cerita ada bajingan senangannya itu dulu Nabi Isa anak liwat di kaum Hawari marak rawani senangannya itu wong kok sholay sangking senang itu tahu sepontan dia itu tahu-tahu jalan di belakang orang Hawari Hawari pendere Nabi Isa di depan Isa terus dua sohabat Hawari terakhir dia karena dia merasa orang nakal dia paling belakang nah orang Hawari ini ada yang sombong dia merasa orang suci gak mau berjejer sama orang pasek dia jalannya agak ke depan jejer Nabi Isa saat itu juga Allah memberi wahyu ke Nabi Isa ya Isa lias taknifa al-amal orang itu harus memulai amal semua yang Hawari santri kamu amal baiknya sahabu semua yang bajingan ini jahatnya maksiatnya saya habis semua sama-sama nol yang satu nol karena ujuk yang satu nol karena istirah binafsih karena melecehkan dirinya sendiri gak berani jejer wongso soleh ya karena itu tadi dia punya kerinduan masalah nakal tapi punya kerinduan sama orang atas yang jahat timur mbak maling mbak gendok mbak salaman pikirnya di Pasurwan itu pernah ada kejadian unik ini yang cerita keluarganya Pak Hamid Pasurwan Masyur itu Pak Hamid kan terkenal itu ada dua pemuda mabuk itu tukaran itu gara-gara mbak Hamid gara-gara fotonya jadi di rumahnya dia itu ada fotonya mbak Hamid foto mbak Hamid sudah meninggal foto seserang lagi foto terus karena yang satu biasa mabuk yang satu ya biasa mabuk dua-duanya sama mabuk terus jari-jari mbak Hamid yang satu-satunya cara enak foto ini Pak Hamid ala foto itu itu bantan-bantan yang ditukaran mau perkorong foto foto mabuk orang-orang yang orang keragali foto ini Pak Hamid itu bantan-bantan artinya bisa saja orang biasa maksiat masih mencintai orang sholvi itu masih mungkin kamu jangan mengatakan kalau maksiat mesti tidak mencintai dan Rasul tidak mesti kalau begitu berarti tidak ada maksiat ingin tobat orang-orang yang orang-orang yang suci jadi orang biasa Pak Hamid terus ini malah ini kalau ini tidak 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 kalau orang sholvi orang-orang 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 yang dikugat orang-orang orang-orang benar apa artinya orang-orang 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 Rasul orang-orang orang-orang sampai saya rawani bantan protes-protes ini cara-cara aneh-aneh itu memang seperti itu makanya masyur ini dunia-dunia kitab tasawuf masyuri sekali bahwa porsinya orang-orang maksiat itu asal mu'min itu masih diharapkan saya balik saya termasuk peneliti pernah ada kapal pesiar itu sebagian penumpangnya itu muslim mengadakan jumatan terus ada orang yang merasa risih karena ada jumatan kemudian orang ini berhutuh jangan berhutuh itu tidak berhutuh rapat di sholat kapal menggagungan jembatan mengganggu kita menggagungan jembatan jembatan ini jembatan jembatan menyenyak uang sholat kamu sendiri tidak sholat tidak penting saya sholat penting sebetulnya tidak menyenyak sholat aku tidak terima tapi tidak sholat tapi tidak menyenyak sholat aku tidak terima tapi tidak tidak sholat aduh 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 tidak tidak menyenyak tidak menyenyak unik jadi rasanya berjalan menyenyak biasa berjalan berjalan semangat berjalan 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 biasanya orang islam jadi unik berjalan 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 kenapa maksyiatin tidak bisa mengganggu keimanan baru penjelasan ulama itu iman sesuatu yang permanen iman itu eksak 1 tambah 1 2 2 2 4 Rektor Al-Azhar 4 faham nah ulama itu paling sukses mentauhidkan umat Rasulullah s.a.w sehingga paling fasekel tidak kondarani waktu pengheran disini kadang nabi ngintikan artinya gini umat nabi tahu maling tetap keyakinannya pengheran itu unik jadi maksyiat itu tidak mengganggu tidak iman tentu maksyiat tetap maksyiat tapi umat nabi maksyiat tidak mengganggu biasa maling biasa korupsi terus ngomong ini ayo jadi PKI rau sagu ma kemunan pena zino halal maling halal orang kukum orang rokok orang suara mesti ragu cangke muda semua mesti ragu ma zino tetap hara maling tetap hara berarti aku ngak ini bedoh mesti orang japan orang bingung ada umat nabi zaman akhir itu itu unik umat nabi unik mergut ditugani ulama sehingga imannya itu gak pernah dikompensasikan dengan apapun sehingga misalnya ditawari agama yang menghalalkan maling menghalalkan jinah tetap islam yang menghalalkan islam unik unik alaikum barokai ulama di wakata di umul dari ulama yang jelas dengan iman ulama tidak bersyukur atas nikmat iman dan tiap mati mati iman mulai faham pikiran itu nanti rutin pokoknya menik mulai faham nanti rutin yang mati sanggung iman islam orang faham pokoknya menik iman yang penting iman islam tapi kalau aku aku gue dewa ngomong itu aku 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 terus aku lalu latihan paham jadi muas hal yang jelas barokai penjelasan iman tetap ilayu milik ini kisah nyata ya, ada orang itu sampai nangis kalau terangnya, ulama itu baruka, orang ada baruka kalau ada ulama itu seperti 20 derajat ulama itu tidak benar-benar itu ngalah-ngalah, ada ulama itu tidak jadi ulama itu sampai ulama itu seperti ulama itu tapi ulama itu tenang, semua waras waras, ukuran waras itu ya alim nomor loro rasa nang duit ukurannya lho, so ya alim nomornya rasa nang duit nah duit mulai, tapi ralai seneng seneng murepot kalau terangnya itu uang itu budu zakat jenengnya zakat itu misalnya di berbisbatan pulau dan wis haulu haulu wis umurnya itu setahun kepemilikan 40 wajib zakat maknanya zakat itu duniaannya tambah uang zakat itu maknanya aduhnya setahun logikanya pilih uang pedusnya patang pulau, zakat itu kok ditambah kudunya kan karek telung pulau ini tegak gue lah, yang rusak islam ini leblok tak terang, pedus patang pulau itu wajib zakat, itu nak wis umurnya setahun setahun itu nak sing selingkuh rong pulau itu pedus patang pulau, sudah tiba sanggapnya sing selingkuh rong pulau rong pulau di anak loronan gak rong pulau di anak loronan kan patang pulau patang pulau hampir indui patang pulau kan, bahwa sang rong pulau kan gak di anak kan tetep dunia aslinya kan patang pulau si rong pulau di anak loronan kan anak itu tambah patang pulau berarti kan jadi piro walau pulau saya ini nak zakat sitok berarti kan jadi pintu sanggup kalung apa kalung ngibutan itu pentingi ulama jadi kita nak ngerang zakat itu juga kaya orang budus yang medit zakat itu nak udus patang pulau terus kaya orang budus yang biasa waduh kalung dunia aku kan orang ini zakat itu kan wajib patang pulau setahun orang di patang pulau setahun roto-roto mundaknya biro digawih anak loronan jadi orang pulau itu nak sing mana rong pulau nak sing mana patang pulau mana loronan bintun 1 bintun gak rong walong pulau ditambah patang pulau 1 serong pulau kan ditambah mustofa pakai nama tempat tiga 1 serong pulau nah 1 serong pulau zakatnya tetap sitok perkaraannya kepemilikan yang baru kan umurnya ranganti bintun setahun paling kan akhir tahun lagi domana paling gak aku yang ngelatih umat bahwa zakat itu tidak 40 dikurangi 1 menjadi 3 nopo 9 itu baru seperti ulama tapi kalau ulama tidak ada orang yang ngelatih umat patang pulau zakat sitok wah karek ya repot apa maksudnya misalnya pari yang ngerti pari itu nak winah untuk birau untuk gabas 10 kilo lah iya itu nak jumlah sekian pintal misalnya 8 pintal itu wajib zakat wajib zakat wajib zakat wajib zakat wajib 10 kilo jadi wajib pintal wajib kalung wajib kalung kadang iya itu harus berbintal yang orang lain tapi marah nak ngaji mau pidato terus nak ngaji ya kalau pidato kalau proses tapi mantel itu 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 Islam tapi kalau ngaji kalau pidato itu rapati benar tapi tetap pekol pengajian tapi gue rame-rame rame alamaku kadirun kutobahu ulama emuk sidik tapi pidato oke tapi rasanya tersinggung masyamu keadaan nabi jaman akhirnya ciri ini ulama emuk sidik pidato oke itu kok tau laku jalap yok musik laku pak berk quoi pak 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 Terima kasih.